Sesak FND Simbolon mendadak di Sorot seusai menyampaikan pernyataan yang membuat prajuri TNI meradang. Diketahui FND Simbolon tuai kejaman seusai singgung soal prajuri TNI saat rapat Komisi 1 DPR RI pada 5 September 2022 lalu. Hal itu bermula ketika Komisi 1 DPR RI menggelar rapat jajaran TNI dan Kementerian Pertahanan. Dalam rapat tersebut, FND Simbolon meminta rapat saat itu dikelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual. FND menyebut isu-isu terkait TNI yang diterimanya harus diluruskan. Diketahui, ia lantas menyebut TNI seperti gerombolan hingga menuai kejaman dari prajuri TNI. Lantas, siapakah sosok FND Simbolon? Diketahui FND Simbolon memiliki nama lengkap Muara Sakti Simbolon. FND Simbolon lahir di Banjarmasin pada 1 Desember 1964. Politisi PDIP ini terlahir dari pasangan MM Simbolon dan Marta BR Tobing. FND memiliki istri yang bernama Desi Trinita BR Tobing dan dikaruniai 4 orang anak. Dikebarkan, ia mengawali perjalanan karirnya mulai dari bekerja di berbagai perusahaan. Diketahui, FND pernah menduduki berbagai jabatan strategis di beberapa perusahaan. Ia juga pernah menjadi asisten direktur di Jayanti Group, yakni pada tahun 1987-1991. FND Simbolon juga pernah menjadi Special Assistant Board of Directors di PT Chandra Asri atau Bimentara Group pada tahun 1991-1996. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Vice President Director PT Sinar Alam Lestari atau Bimentara Group. Dikutip dari dpr.go.id, FND juga pernah menjadi konsultan di PT Pupuk Kaltim pada tahun 1997-1999. Hingga akhirnya, FND masuk ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2004-2009. Setelah periode tersebut, ia terpilih kembali untuk duduk di DPR RI. Kini, ia telah memasuki periode keempatnya sebagai anggota DPR RI. Kini, ia telah memasuki periode tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!